Selamat datang di seri belajaran interaktif, bersama kita lanjut Saya Daniel Yerieto dengan dosen pengimping Renggara Semarang Iskomocia Kita sampai pada pembahasan materi terakhir yaitu teori ke-16 Yang bahas tentang terlebih trigger Pendahuluannya, trigger adalah blok PSGL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema Atau terlebih yang dijalankan secara implisit pada saat itu jadi sebuah event Tipe trigger adalah aplikasi yang trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi Tabis trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi TML Atau sebuah event yang berhubungan dengan sistem semisal logon atau shutdown Yang terjadi pada sebuah skema atau database Penggunaan trigger Trigger dibuat sesuai dengan keperluan Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat Trigger perlu dibuat pada saat Suatu membuat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event Kedua memusatkan operasi global Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu oracle server Kedua, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain Setelah prosedur bisa dibuat dalam database Kemudian prosedur tersebut dipanggil para trigger Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan maka akan menyebabkan terjadi sifat tidak tergantungan yang terlalu kompleks Sehingga akan membuat sulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar Gambar berikut menunjukkan restrasi dari penggunaan trigger Pada gambar tersebut, database trigger check underscore sum Meriksa nilai kaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk masukkan baris baru di dalam tabel employees Nilai yang terletak atau jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan Sintas penulisan dari database trigger berisi komponen berikut Tagger timing Untuk tabel before, after Untuk view, just off Trigger event, insert update atau delete Nama tabel yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger Tipe trigger, baris atau pernyataan Start statement Close when Untuk kondisi pembatasan Trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger Komponen trigger Terdiri dari 6 komponen yaitu Trigger timing Trigger event Nama tabel Tipe trigger Close when Trigger body Berikut adalah penjelasan komponen dari trigger Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan Atau 3 macam yaitu Before Dijalankan sebelum DML event pada tabel After Dijalankan Start DML event pada tabel Instead of Dijalankan pada sebuah view Trigger event ada 3 kemungkinan Instant update atau delete Pada saat trigger event update Kita tetap memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger Contoh Update of salary Jika riset ditentukan Maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris Tipe trigger ada 2 macam yaitu statement Yaitu trigger yang dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event Statement trigger juga dijalankan sekali Meskipun tidak ada satu pun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi Row Yaitu trigger yang dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event Row trigger terjalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada suatu baris apapun Trigger body mengindefinisikan tindakan yang perlu digajakan pada saat terjadinya event yang mengibatkan sebuah trigger mengeaktif Contoh Contoh pembuatan trigger Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimonipulasi pada tabel Misal Diberikan perintah dml untuk menyisirkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut Insert into departments, department id, department name, location id, values, 400, consulting, 2400 Justeris ada dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut Pertama, before statement trigger Kemudian, pada bagian ini dilakukan before row trigger Pada bagian ini dilakukan after row trigger dan ia terakhir adalah after statement trigger Jika dml statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multiple row Misal Update dml logis set salary sama dengan salary Dikali 1,1 Word department id sama dengan 30 Ilustrasinya sebagai berikut Pada bagian ini dilakukan before statement trigger Dan pada ini dilakukan before row trigger Setelahnya dilakukan after row trigger Pada bagian ini Dilakukan before row trigger Dan after row trigger Yang terakhir adalah after statement trigger Dml statement trigger Berikut ini adalah cintas cara penulisan Untuk pembuatan dml statement trigger Contohnya adalah create or replace trigger Trigger name Kemudian timingnya Event 1 Atau event 2 atau event 3 Kemudian on table name Nama tabelnya Yang terakhir adalah trigger bodynya Berikut ada contoh sintas penulisan pembuatan dml statement trigger Contoh terakhir di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees Diperbolehkan hanya pada jam kerja Oleh hari Senin sampai Jumat Jika user mengisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut User pada hari Sabtu Maka akan tampil pesan kesalahan Perintah berikut ini akan menguji trigger secure Dengan memberikan perintah SKL berikut ini pada jam di luar jam kerja Seperti berikut User into employees Employee ID Last name, first name, email, IR date Job ID, salary, department ID Valuesnya 300 smith, rock, irsmith, sysdate ID, underscore, rock, 4560 Perintah sebut akan memberikan kesalahan Dikadakan Dikadakan di jalankan pada di luar jam kerja Mengkomunikasikan event pada trigger Beberapa event pada trigger bisa dikomunikasikan Dalam semua trigger Dan menggunakan predikat conditional inserting updating dan deleting Berikut ini akan dibuat trigger Yang menggunakan predikat conditional inserting updating dan deleting Untuk membatasi manipulasi data Pada tabel employees Hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja Mulai hari Senin sampai Jumat Cara membuatannya seperti berikut Road trigger Berikut ada contoh penulisan Untuk membuat road trigger Create or replace trigger Coden trigger name-nya Timing-nya Kemudian event 1 Or event 2 Or event 3 On nama tabelnya Kemudian bisa ditambahkan referencing Alt as Alt Atau new as new For each row When condition Kemudian yang terakhir Trigger body-nya Contoh berikut ini akan dibuat Road trigger Dengan timing before Untuk membatasi operasi TML Perut tabel employees Hanya diperbolehkan untuk Bekawai yang berikut Kota Pekerjaan Menggunakan alt and new qualifier Seperti road trigger Ini dari kolom Sebelum dan setiap Berubah Data tabel ucuk Menggunakan alt and new qualifier Alt and new Hanya digunakan pada Road trigger Alt and new Menggunakan prefix Titik 2 Untuk pernyataan Dalam perintah SQL Jika kuali vario ini Tidak ribet Dalam pembatasan kondisi Pada kalau usah when Maka tidak digunakan prefix Titik 2 Road trigger Akan menurunkan Unjuk kerja Jika penyedakan update Pada tabel yang cukup besar Tidak trigger berikut Mereka alt and new Qualifier pada road trigger Mulai merasakan hasil Dari pembuatan trigger Di atas Diberikan perintah SQL Sebagai kerikut Jelukkan insert Kemudian jelukkan update Hasil dari perintah SQL tersebut Akan disimpan Record Perubahan berat tabel update Untes skor EMP Untes portable Sebagai hasil dari operasi trigger Penggunaan klausel when Pada trigger Untuk membatasi operasi trigger Hanya pada baris Yang memenuhi kondisi tertentu Maka digunakan klausel when Berikut ini akan dibuat trigger Pada tabel employees Yang menghitung kondisi Komisi yang diterima Oleh seorang pegawai Pada saat Diberi baris ditambahkan Kedalam tabel employees Pada saat Dilakukan modifikasi Pada gaji pegawai Untuk membatasi operasi trigger Keranya pada baris yang memenuhi Contohnya seperti berikut Pada klausel when Penggunaan old and new qualifier Tidak dengan prefix t2 Untuk menggunakan new qualifier Gunakan before or trigger Jika taming before Para trigger di atas Diganti dengan after Maka akan dapat Kesalahan Seperti berikut Perintah umum Yang dapat digunakan Berarti trigger Untuk mengaktifkan Atau menelaktifkan Tetapi trigger Terdipkan perintah Alter trigger Nama trigger nya Disable atau enable Untuk mengaktifkan Atau menelaktifkan Semua trigger yang berlaku Untuk sebuah tabel Diganti dengan perintah Alter tabel Nama tabel nya Disable Atau enable all Untuk melakukan Kombinasi ulang Sebuah trigger Diganti dengan perintah Alter trigger Kemudian nama trigger nya Compile Untuk menghapus trigger Terdipkan perintah Drop trigger Nama trigger nya Catatan Semua trigger yang berlaku Pada sebuah tabel Akan dihapus Pada saat tabel tersebut Dihapus dari database Ringkasan Trigger adalah sebuah block VLSGL Atau prosedur Yang berubah dengan tabel View skema Atau database Yang dijalankan secara implicit Pada saat terjadi event Tipe dari trigger adalah Aplikasi trigger Diaktifkan pada saat terjadi event Yang berubah dengan sebuah aplikasi Dan database trigger Diaktifkan pada saat terjadi event Yang berubah dengan data Trigger yang dibuat pada saat Yang tepat Jika diperlukan Yaitu Untuk membentuk sebuah aksi Tertentu terhadap suatu event Dan memasarkan operasi global Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan Akan menyebabkan Terjadi sifat ketidak tergantungan Yang terlalu kompleks Sehingga akan mempersulit Pemeliharaan Tari aplikasi yang besar Trigger berisi komponen Komponen Seperti Trigger team timing Trigger event Nama tabel Tipe trigger Clause open Dan trigger body Beberapa event Pada trigger bisa dikomenisikan Dalam sebuah trigger Dengan menggunakan Pertiget conditional Inserting Updating Dan deleting Pertiget trigger Nilai dari kolom sebelum Dan sudah Perubahan data Dapat dirujuk dengan Menggunakan Old dan New Qualifier Kita berlanjut Pertalatan soal Pada tabel barang Fieldnya adalah ID Nama Spesifikasi Spesifikasi Jumlah Satuan Dan tanggal Pada tabel log Fieldnya adalah Tanggal dan komentar Setelah statement trigger Kemudian 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 Kita membuat tabel log Setelah dibuat Selanjutnya kita Membuat trigger Baru Trigger terlalu dibuat Untuk selanjutnya Pertalatan soal Matriker telah dibuat Sekian pertembahasan matriket Kali ini Terima kasih